Yo, salam sahabat! Balik lagi di channelnya Omaik. Hari ini kita mau ngobrol bareng salah satu teman lama, panutan gue juga. Jadi, beliau udah kenal sama, saya kenal sama beliau sekitar, I think 7 or 8 years, maybe more lah. Nah, kita mau ngomongin tentang hidup hari ini. Kita mau masuk ke konten Bicara Hidup. Kita mau ngomongin apa aja yang akan terjadi ke depannya buat teman-teman bisa dapet inspirasi dari video. Oke, penasaran? Stay tuned. Stay tuned. Alright, here we go. Salam bro. Halo. Wih, gak pake salam ya. Oke, nah hari ini kita sedikit beda nih. Jadi kita mau ngobrolin tentang hidup. Karena kan banyak sekali nih kayak keadaan. Kayak pandemi ini, hal-hal yang sekarang ini banyak orang-orang yang depresi. Banyak orang-orang yang kayaknya udah putus harapan gitu. Nah, kita mau ngobrol biar dapet perspektif dari bro Yabes. Gimana sih cara lu bisa survive sampe hari ini. Dan kan orang kalau ngeliat kita kayaknya, ini enak nih hidupnya, walau gak tau perjuangan kita kayak gimana. Mungkin sebelumnya bisa perenalkan dia gitu. Oke. Halo semuanya. Salam kenal saya Yabes Marbun. Dari Korea Utara. Eh, oh enggak. Sumatera Utara. Ya, saya tinggal di satu tempat yang sangat menarik buat saya. Makanya saya tinggal di situ. Oke, di daerah Tanggerang. Tanggerang. Oh, di Tanggerang sebenarnya? Iya, Tanggerang. Dulu di Jakarta Barat. Oke, sekarang kita. Nah, jadi menurut bro Yabes, hidup itu apa sih? Menurut gue, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang seperti apa kalau yang lu alamin sampe hari ini? Perjalanan yang, ya namanya juga jalan ya. Pasti. Ada beloknya, ada lurusnya, ada turunnya, ada naiknya. Dan pada akhirnya kita akan sampe ke satu tempat. Selama kita masih hidup, kita akan terus berjalan. Menyusuri jalan yang, menurut gue, Tuhan sudah tentukan. Buat kita jalani. Nah, pada akhirnya nanti suatu saat, kita akan berhenti dari perjalanan hidup itu. Dan itulah waktu kita dipanggil sama yang maha kuasa. Oke, jadi menurut bro Yabes nih, jadi menurut lo, bahwa hidup itu sebenarnya udah ditentukan? Kalau menurut gue, artinya Tuhan sudah tahu lah. Dia kan maha tahu kan? Jadi artinya pengetahuan gue tentang hidup, apa yang gue rencanakan, apa yang mau gue jalani, tentunya dia lebih tahu dulu. Dia jauh lebih tahu lah ya? Jauh lebih tahu. Nah, kalau menurut bro Yabes sendiri nih, kalau sekarang ya, kita ngomongin generasi sekarang, anak-anak muda atau segala macam mungkin yang nonton. Ini, kok mereka kayak ngeliatnya hidup makin amat, berat? Menurut bro gimana? Nah, makanya perspektifnya mesti clear dulu. Makanya seperti gue bilang tadi, hidup itu adalah perjalanan. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kan kita menemukan lika-liku. Nah, banyak anak-anak muda waktu menemukan lika-liku, dia berhenti jalan. Wah, dia pikir ini udah garis akhir nih ya? Udah garis akhir, padahal ya jalan aja dulu. Walaupun mungkin terseok-seok. Gue sih gak percaya kebetulannya. Gue percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. There's no coincidence. Iya. Ada sesuatu yang kebetulan. Kalau gue sih punya pemahaman, gak ada yang kebetulan. Karena gue pahami bahwa setiap saat, setiap detik, Tuhan yang gue percaya itu selalu melihat apa yang gue kerjakan. Oke. Dan artinya, apa ya? Memberkatilah gitu loh. Menolonglah. Pada saat lu gak mampu, pasti ada datang lah ya. Ada bantuan dari. Contohnya begini, sometimes gue gak punya duit nih. Sama sekali gak punya duit. Eh, tiba-tiba ada yang datang kasih duit. Dan gue percaya itu bukan kebetulan sih. Nah, jadi kalau kita gak punya duit, terus kita merasa, wah hidup ini berakhir. Ya udah, selesai. Padahal sebenarnya mungkin kalau lebih sabar atau lebih berharap, ada jalannya. Ada aja. Ada aja itu bukan karena kebetulan ada gak, tapi ya namanya kita percaya. Makanya kalau ada belok, kiri, naik, turun, jalanin aja dulu. Nikmatin, nikmatin aja. Karena hidup ini bukan dipikirin, dijalanin. Kalau dipikirin terus gak jalan-jalan. Gak jalan-jalan. Nah, ini biar clear aja nih. Gue kenal udah tahun rata ya, bro. Dari gue baru pertama kali tobat kali ya. 2009 ya, 2009 ya. 2009 ya. Oke, jadi kita kenal di salah satu komunitas anak muda, beliau nih dulu pemusik. Betul. Udah pendaya tawak gitu? Udah, udah. Kalau di gereja gue masih PDP lah. PDP, udah pelayanan ya di? Udah. Ya udah pelayanan di gereja lah. Tapi dulu dulu lebih banyak ke ini ya? Musik ya? Iya. Mulainya justru. Memang passionnya di sana. Oke. Passionnya di sana. Sekarang udah jadi gembala. Sekarang anugerah Tuhan dipercayakan jadi. Oke. Kita ngomongin keluarga nih. Oke. Keluarga buat lo apa sih, bro? Keluarga buat gue anugerah. Hasil. Masanya dalam. Anugerah ya? Iya. Kenapa gue bilang anugerah? Sesuatu yang sebenarnya gak pantas gue dapatkan. Tuhan kasih ya sama gue. Oke. Sekarang lo seorang suami, seorang ayah. Ayah. Ayah dari? Dua anak. Dua anak. Putra-putra. Udah mulai ya? Udah dua. Kamu harus musul. Oke. So. Lo cara melihat keluarga kan sebagian muka. Apa yang lo kerjain nih? Apa yang lo lakukan? Tindakan-tindakan lo? Apa aja sih buat keluarga lo sekarang? Menurut lo? Mungkin kan kadang nih. Mungkin ya. Mungkin your wife lagi nonton gitu. Kita kan gak bisa ekspresi ini. Tapi sebenarnya ada gak yang lo kerjain nampas pengetahuan? Mereka. Ya. Gue tuh berpikir. Menurut lo ya? Iya. Gue berpikir. Gue ada di dunia ini kan karena sebuah calling gitu. Oke. Ada panggilan yang Tuhan tetapkan. Terus ada fungsi yang harus gue kerjakan. Sama seperti barang yang dibentuk oleh pembentuknya gitu kan. Kalau bahasa di kitab kunci gue. Bible. Itu ada seperti bejana yang dibentuk. Nah bejana itu kan dibentuk. Ada yang membentuk pengrajinnya kan gitu. Nah bejana itu dibentukkan untuk sebuah fungsi. Iya kan? Untuk sebuah fungsi. Nah gue melihat hidup ini kan lebih kepada fungsinya apa gitu loh. Nah kalau dalam pertanyaan bro Mike. Di dalam keluarga seperti apa? Gue lebih kepada fungsi. Gue percaya bahwa fungsi sebagai seorang suami itu adalah pemberian Tuhan. Karena kan ya tentunya gue percaya pasangan gue dari Tuhan kan gitu. Dan anak gue sebagai seorang ayah itu juga sebuah fungsi. Dan itu pemberian Tuhan. Karena Bible juga berkata anak itu juga upah kan begitu. Jadi dari Tuhan juga. Nah makanya dalam menjalankan sebuah keluarga. Gue lebih fokus bagaimana fungsi gue sebagai suami. Sebagai ayah itu benar-benar berjalan dengan baik. Masalah contoh nih. Punya kebutuhan. Punya. Ya ada yang harus dipenuhi dan segala macem. Gue percaya sudah diperlengkapi sama Tuhan. Kenapa? Tuhan cuma mau gue berfungsi. Gitu loh. Banyak. Banyak nih ya. Keluarga-keluarga. Ayah-ayah atau suami. Hanya fokus kepada sesuatu pemenuhan. Kebutuhan. Tapi tidak berfungsi dengan baik. Yang memenuhi kebutuhan keluarganya adalah usaha dia. Usaha dia. Jadi sehingga dia tidak berfungsi dengan baik gitu loh. Padahal sebenarnya. Ya mohon maaf nih. Gue bukan orang kaya. Cuman ganteng doang dong. Gue kaya sih. Gue bukan orang kaya. Tuhan ganteng doang. Tapi gue jadi pandang gitu. Ya kan. Artinya. Ya. Gue gak bisa ajak istri gue. Jalan-jalan ke Eropa. Anak gue. Jalan-jalan kemana. Tapi mereka bahagia. Karena apa? Karena fungsi yang gue jalankan itu. Ya. Mereka. Mereka. Mereka bisa merasa. Apa ya. Bisa merasakan bahwa. Fungsi seorang suami. Fungsi seorang ayah. Berguna di dalam suaranya. That's the point of life ya. Kadang kita ini ngerasa. Kita coba cari kebahagiaan di luar. Untuk menuhi kebahagiaan di luar. Cari alternatif. Alternatif. Tapi sesungguhnya ketika keberadaan kita itu jelas. Mereka cukup ya? Cukup. Suatu saat istri gue juga pernah bilang. Dan itu mungkin dia lupa ya. Kalau istri gue lagi nonton nih. Mungkin kamu lupa pernah ngomongin. Aku gak butuh sesuatu yang. Arta dan tahta. Arta dan tahta. Gak butuh dia. Yang penting kita bisa sama-sama terus. Itu keren banget. Karena memang. Kebutuhan manusia itu kan sebenarnya. So you're lucky. Iya. Kebutuhan manusia itu kan untuk dikasihi. Betul. Iya kan begitu. Bagaimana kita hadir dalam kehidupan mereka. Itu yang gue sebut. Berfungsi sebagai suami. Berfungsi sebagai ayah. Karena yang kasih tau gue ya. Your wife ini salah satu istri yang paling bangga sama suaminya. Oh gitu ya? Iya. Gue ngeliat si your wife sih. Vera ini. Adalah salah satu istri yang bangga banget sama. Lu mungkin gak sadar bro. Iya. Orang-orang ini jujur ya. Gue sih nganggap. Biasa kan lu nganggap biasa. Lu nganggap biasa. Lu nganggap biasa. Tapi kalau gue ngeliat. Gue sama istri gue kan. Ini si Vera. Dia bangga banget sama lu. Bahkan kayak. Hal ini. Lu kayaknya gak sadar. Kayaknya karena dia lakukannya terlalu sering. Terlalu biasa. Untuk kayak. I think she's very proud. Itu yang apa ya. Menurut gue. Itu apa ya. Kayak reward yang gak bisa kita nilai. Tak menilai. I think your wife's so proud about. Ini dari kerja mata kita ya. Dari luar. Nah. Di dalam keluarga ini bro. Kan banyak nih mungkin luar-luar sana ya. Kayak suami istri yang. Dengan keadaan tertekan. Segala apapun yang kondisi seperti ini. Mereka kan kadang suka ada yang. Lu suka gak di dalam planet. Suka ada yang kayak mau pisah. Mau cerai lah. Segala macem kayak gitu. Nah. Apa yang bisa lu bagiin. Ke yang nonton hari ini. Kuncinya apa sih. Lu bisa sampai. Jadi keluarga yang utuh. Keluarga yang bisa solid. Karena gue ngeliat. You guys very gini lah. Ya. Kita tau lah dari jaman-jamannya. Masih. Ngerintis kan. Dari gak punya. Sorry nih gitu kan. Ya. Kita tau lah ya. Dan lu bisa bertahan sama hari ini. Apa sih kuncinya? Ya. Jadi. Balik lagi seperti. Gue katakan tadi ya. Ini dalam konteks gue. Suami istri ya. Kenapa. Mungkin kita sampai sekarang tuh. Masih. Sama-sama dan bakalan terus sampai. Maut memisahkan ya. Karena fungsi tadi. Gue berusaha menjalankan fungsi gue sebagai suami. Gitu loh. Fungsi sebagai suami itu adalah. Mengasih istri. Oke. Ya kan. Karena Bible bilang begitu. Mengasih istri. Dan. Yang namanya mengasih istri. Bisa diterjemahkan luas. Gitu loh. Tapi gue lebih. Lebih fokus kepada. Bagaimana gue selalu hadir. Selalu ada. Buat dia. Buat istri. Buat anak-anak. Selalu hadir. Selalu ada. Anytime. Mereka butuh. Walaupun mungkin. Ya gue juga punya pekerjaan. Gue juga punya kesibukan. Tapi gue bisa seimbangkan. Sehingga mereka gak terlalu komplain lah. Begitu kan. Dengan kesibukan segala macem. Gitu kan. Sehingga. Bagi mereka itu udah cukup. Kadang-kadang contoh nih. Gue ngantor. Dari pagi sampe sore. Kemudian. Pulangnya gue ngajar. Pulang jam 11 malam. Gitu kan. Sampai jam 11 malam. Iya. Pulang udah tidur lah. Anak-anak ya. Anak-anak udah tidur. Nah kadang istri. Ya. Udah makan belum? Belum. Makan. Ropang. Indomie doang gitu. 11 ribu. Nah itu. Tapi nikmat. Itu quality time banget buat kita. Dan itu yang terus kita lakukan. Kadang-kadang ya. Hal-hal sederhana sih. Makanya gue sangat percaya statement begini. Sesuatu yang berharga. Yang bisa membuat bahagia itu gak harus mahal. Itu gue percaya banget. Jadi bukan karena gue pelit bro. Enggak. Tapi memang. Bukan karena gue pelit. Cuman memang karena ada uang. Tapi irit. Tapi memang itu gue amin gitu. Dengan indomie. Dengan mungkin pecelaya. Indomie itu nikmat bro. Iya. Tapi itu jajanan pinggiran surga itu bro. Jadi lebih ke sana sih. Jadi lebih ke. Contoh dia ada something yang dia pikirin. Ya kita dengerin. Kadang-kadang kita lagi capek. Kadang-kadang kita capek kerja kita. Waduh ini harusnya kita waktunya istirahat nih gitu. Udah capek cari duit dan segala macem kan. Tapi yang mau gak mau kita mesti minimal kasih kok telinga kita buat dia dengerin. Iya kan. Ya dia cerita apa aja. Ceritain orang. Ceritain. Yang penting di dengerin aja gitu. Oke. Itu sangat bagus banget. Gue tau droyabes ini waktu lu udah pelayanan. Lu udah lempeng lah gitu kan. Lu di jalannya itu kan. Lu dulunya bandel ya sih. Bandel gue sih bandel-bandel ini lah. Bandel-bandel. Apa bandel-bandel reguler? Ya bandel-bandel. Oh ada yang regular. Ada yang extra regular gitu ya. Ya gak cuman meresahkan masyarakat aja. Cuman gak sampe ngebunuh orang. Enggak lah. Tapi lu pernah bandel lah ya. Ya benar lah. Jadi pengalaman hidup buat ngasih tau anak-anak kita lah gitu ya. Jangan begini kayak papa gitu ya. Betul. Dan juga kalau liat lah anak-anak bandel. Lu bandelnya ngapain? Segitu doang bandel lu. Baru segitu. Bandel apa lu? Apa ya? Ya. Nijemati pada nonton. Well this is a thing like. Hidup lu kan penuh ini ya. Maksudnya kayak penuh warna gitu. The things like. Kalau lu pernah ngalamin hal yang gak enak sekalipun. Tapi lu bisa keluar dari itu. Dan lu bisa jadi pemenang. Contohnya kayak lu. Sekarang gua ngeliat buah lu. Ya bener-bener bisa dinikmatin sama semua orang. Bisa jadi berkat. Nah. Hal-hal yang seperti ini. Ini banyak orang justru gak sampe ke titik ini nih. Menurut mereka. Gua udah kayak gini. Gua udah bandel. Udah hancur semua segala macem. Gua gak mungkin lah bisa jadi seperti ini. Itu jauh banget gitu. Nah yang kita mau bagikan justru kayak. Gua pernah kok sampe kayak yang mungkin dialamin. yang nonton hari ini. Tapi gua bisa keluar dari itu. Hal yang pertama. Yang paling pertama nih. Bermimpilah waktu bangun. Jangan waktu tidur. Kalau mimpi waktu tidur kecapean bro. Kebablas. Kebablasan. Artinya gini. Lu mesti punya sebuah mimpi. Apa yang harus lu capi? Walaupun sepertinya. Wah gak mungkin banget. Itu impossible banget. Mimpi gratis bro. Mimpi gratis. Lu mimpi aja dulu. Gua lewat Tanjung Priok. Itu ada satu baliho gede. Itu ada satu anggota DPR. Ya kalau di. Ini sekarang nih. Iya. Di tiktok tuh. Waduh dia kaya banget lah gitu kan. Mobil-mobil supercarnya dia kasih liat. Dia kasih quote begini. Mimpi jadi presiden. Ah mumpung gratis. Nah itu. Wah itu keren. Kenapa? Gua ini sebenarnya. Banyak sarannya gitu bro. Iya. Yang pira-pira tiktok semua kayak gitu gitu. Nah cuman kadang-kadang begini. Kenapa harus bermimpi? Mimpi itu adalah salah satu bukti nyata kita mau berubah. Oke. At least lu belum dapetin sekarang. Tapi lu udah dapet visi ya. Minimal iya dong. Ada satu target yang lu harus capai. Gak ada pepatah kan. Lu nembak tuh nembak bulan. Walaupun gak nyampe ya. Paling gak sampai di atas gunung. Tau gak kenapa banyak anak-anak muda yang semakin jatuh semakin jauh. Karena mereka berpikir gini. Yaudah lah ya dong. Gini-gini aja. Gak mungkin. Gak mungkin. Dia gak punya mimpi. Dia gak punya target. Gua ini mohon maaf ya. Gak apa-apa. Kalau kita berbeda dengan para penonton. Gak apa-apa. Gak usah kita berdebat. Ini buat gua sendiri aja pemahaman gua. Gua berpikir ini. Oke at least lu sekarang masih pakai. Lu masih nyimeng sekarang. Atau lu masih ya sering ke diskotik. Tapi kalau lu dalam otak lu ini berpikir ada satu hal yang lu harus capai. Itu bagi gua. Itu adalah awal yang baik untuk di luar. Daripada lu nyimeng, lu diskotik. Tapi lu berpikir gini. Gua ada disini udah begini. Dan gua lakukan ini karena memang udah gak ada harapan. Nah jadi artinya begini. Oke lu sekarang masih dalam kehidupan lu yang amurandu lah. Oke tapi saran gua gini. Coba lu pikir deh. Waktu lu lagi gak nyimeng. Waktu lu lagi di kamar. Waktu lu lagi habis mandi. Coba lu pikir. Apa hal-hal besar yang ingin lu capai? Minimal kepikir aja dulu. Kepikir aja dulu. Mikirin yang menurut lu gak mungkin pun gak apa-apa. Gak apa-apa. Bebat. Minimal lu pikirnya dulu. Karena apa? Dengan lu kepikir hal seperti itu. Itu adalah. Berarti gini. Berarti otak lu masih bisa dipakai. Masih bisa mikir. Masih bisa mikir. Masih bisa mikir. Nah orang kalau udah gak bisa mikir lagi. Udah buntu udah. Nah kalau itu memang mesti. Alkitab bilang mesti. Bahwa ada kuasa aja. Gak bisa malah. Gak bisa juga. Well that's the thing. Banyak orang sekarang. Anak muda segala macam. Mereka putus asa. Mereka mikir kayaknya. Gue gak layak. Gue gak mungkin sampai ke sana. Lu bisa. Gue kayaknya gak bisa gitu. Sebenarnya kan kita. Sama-sama ya. Semua bisa. Semua. Semua kalau ada keinginan dan kemauan. Pasti bisa. Walaupun. Seberapa dalam jurang yang lu ada sekarang. Maksudnya lu seberapa dalam lu curangnya sekarang. Kalau lu mau bermimpi seperti lu bilang. Atau lu punya pemikiran untuk sampai ke sana. Gue rasa pasti bisa. Pasti bisa. Karena perubahan itu gak langsung. Iya. Proses. Dimulai dari hal ini kecil. Makanya ini menarik loh bro. Ini gue agak. Karena gue kan dosen teologi nih. Gue tiba-tiba kepikiran. Oh iya ya. Dosen loh dia ini. Ternyata bertobat itu bro. Dari bahasa Alkitabnya aslinya Yunaninya. Itu metanoia. Metanoia itu bukan berubah dari jahat ke baik bro. Proses. Metanoia itu berubah pikiran bro. Karena kalau berubah dari jahat ke baik. Dia berhenti membunuh. Nyopet. Dia berhenti nyopet. Bohong. Itu kalau. Membaik. Dari jahat ke baik. Nah makanya bertobat itu dari Alkitab. Artinya adalah berubah pola pikir. Ya minimal kepikiran aja lah gitu loh. Contoh nih. Lu lagi. Lakukan sesuatu yang. Yang gak baik lah gitu. Lu kepikiran. Waduh. Tapi lu masih begitu. Gak apa-apa. Itu bagi gue itu awal yang baik. Gue bukan maksudnya. Menghalalkan. Enggak. Ini kira sebuah proses nih. Perjalanan. Ya ini yang harus dikerti. Karena buat. Ini jujur ya. Buat orang-orang yang gak mengalami seperti mereka yang dalam keterkurupan itu. Gampang ngomong itu. Betul. Sedangkan pada dasarnya. Setiap orang itu menjerit. Menjerit gak. Gak gampang itu keluar. Gak gampang. Gak gampang. Gue dulu ada salah satu kebandelan gue. Gue kan terikat sama pornografi. Iya kan. Bro untuk keluar dari pornografi itu. Nonton bokop segala macem. Itu mesti tinju-tinju tembok bro. Ampe tangan berdarah bro. Waduh. Nahan kan. Hasil itu. Gitu. Tapi udah pengen berubah nih. Kan prosesnya panjang ya. Waduh gak bisa nih. Awalnya. Waduh berubah. Ada kesempatan. Nonton lagi. Waduh. Taubat lagi. Oh Tuhan. Itu dosa entah. Gitu lagi. Bisa di kamar sendirian lagi. Iya. Ada yang liat. Waktu masih jaman-jaman ngekos dulu sendirian gitu. Akhirnya benar-benar ketika itu terus mulai lo pikirin. Lo terus berusaha. Sampai satu detik gue masih ingat. Itu ada kesempatan gue nonton bokop. Waduh. Tapi gue harap gak. Akhirnya sampai dinding kamar itu gue tinju-tinju. Sakit. Akhirnya gue lupa sama nonton bokop. Gue ubahin tangan karena kesakitan. So that's the thing ya. Semua hidup tuh proses. Gak gampang. Kita untuk keluar dari sebuah hal yang mengikat dan sangat nikmat itu proses. Makanya gue setiap kali ketemu anak muda yang ada dalam satu lingkaran setan lah ya. Gue gak gampang bilang lo berhenti ngerokong. Gak gampang. Lo gerik. Gak gampang. Dia mesti paham dulu. Makanya gue punya pemahaman. Minimal lo bisa mikir dulu deh. Kalau lo bisa mikir. Gue yakin. Tinggal tunggu waktunya Tuhan aja. Gak gampang. Artinya gini. Dosa sebesar apa sih yang gak bisa di rumah. Kan begitu. Paulus. Yang teroris aja bisa bertobat. Artinya gini. Lo gak bisa ditobatin sama manusia. Kalau emang udah kehendak Tuhan lo tombat. Tuhan sendiri yang tebatin lo. Samperin langsung ya. Samperin langsung. Terang-terang gitu. Cuman gue jangan salah. Disamperin langsung ya. Kayak Paulus samperin langsung buta men. Mau gak lo kayak gitu. Mau gak lo buta. That's the thing. Sometimes lo dipakai cara halus gak bisa. Akhirnya kan masalah. Saya punya anak rohani juga. Ada yang saya bina sekarang. Mudah-mudahan dia nonton ya. Dia dulu pengedar narkoba. Wah kalau dari BB yang dia punya. Barang bukti. Dia tuh hukumannya udah 20 tahun tuh. Tapi ya karena kebaikan Tuhan lah ya kan. Jadi akhirnya 7 tahun. Dan akhirnya masuk. Masuk penjara. Sekarang masih di daun nih? Enggak. Udah keluar. Udah keluar. Dan dia bertobat. Dan dia udah tahun ketiga ini. Udah ikut gue. Gue bimbing segala macam. Dia udah aktif melayani. Kalau gak masuk penjara gak bertobat. Cuman kan maksudnya buat lo yang nonton. Kan gak harus masuk penjara dulu. Betul. There's so many things yang kita bisa ambil keputusan sebelum harus terjadi. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang memang kita terlalu batu. Emosi diketok. Belum keparti. Ataunya segede batu-nya udah sama. Well. Yang gue pelajarin juga. Hidup itu memang gak semudah orang. Lihat. Nah ini enak. Ini enak gak. Semu pakai proses. Harapan lo apa sih? Kedepan. Harapan gue cuma satu. Dalam dunia pelayanan lo apa? Apa sih yang lo mau lihat goal terbesar? Kan lo bilang gini. Lo punya mimpi. Iya. Oke? Apa sih mimpi terbesar lo di dalam keluarga lo? Di dalam pelayanan lo? Yang menurut lo yang belum kesampaian hari-hari? Gue jawab dengan pertanyaan juga. Artinya ini juga buat para pendengar penonton. Mimpi lo itu buat diri lo sendiri atau buat orang lain? Itu buat orang lain. Tentunya kemuliaan Tuhan lah ya. Kalau mimpi lo itu buat diri lo sendiri. Ya berarti lo egois. Egois. Walaupun ya wajar-wajar aja. Tapi ini ngomong tentang sebuah level. Nah kalau gue tadi bro tanya ya gue, mimpi gue itu bagaimana gue bisa jadi berkat terus buat orang lain. Pelayanan yang gue lakukan itu jadi berkat buat orang lain. Itu aja sih. That's it. Jadi gak muluk-muluk gitu loh. Gue bisa bantu orang. Nah sekarang ini gue lagi ngerintis sebuah sekolah. The hidden vision gue orang-orang yang gak punya duit juga bisa sekolah. Karena lo juga ngalamin ya? Lo waktu sekolah juga gak gampang. Gak gampang. Gue jadi beasiswa. S1, S2, S3 gue beasiswa. Gak bayar spesial pun. Bukan karena... Bukan karena... Beliau ini udah punya buku loh. Dua ya? Tiga. Tiga buku guys. Wah kalau diingat dari Tamali kenal dia. I mean like. Makanya hidup tuh kan kadang Tuhan kasih lembaran-lembaran yang surprise ya. Betul. Tiga buku sekarang ya? Tiga. Oh nice. Very nice. Satu flower shipper. Dua manusia super. Yang ketiga 150 kot bajitu. Nice. Oke. Buat keluarga. Kalau lo bisa ngomong nih sekarang nih. Ya. Alan, lo romantis gak tipenya? Enggak. Enggak. Lo ngomong nih sekarang. I mean like. For your family. Buat keluarga. Buat istri. Buat apa. Kompor aja. Ya. Buat. Kita buat dramatisir sendiri. Ya buat keluarga gue. Berharap. Kita terus melayani Tuhan. Sampai. Tuhan menjemput kita. Dan. Kemarin anak gue baru ulang tahun. Yang pertama. Si. Mike L. Mike L. Ada Michael ya. Yang kedua Angela. Jadi malekat gue dua. Jadi. Kemarin anak gue ulta. Gue bikin. Masih. He's five ya. Lima ya. Empat. Empat. Gue bikin di Facebook. Gue bilang gini. Gue gak bilang. Suatu saat kamu jadi pilot. Suatu saat kamu jadi dokter. Atau enggak. Gue bilang gini. Harapanku. Suatu saat. Engkau menjadi hamba Tuhan. Seperti opa. Dan bapamu. Bertumbuhlah dalam anugerah Tuhan. Jadi tetap terus dalam anugerah Tuhan. Jadi tetap. Ya itulah. Harapan. Harapan gue untuk keluarga. Buat anak-anak gue. Buat bini lu coba. Buat bini. Ya. Kalau tadi baru tau tuh. How she proud. Dia bangga banget sama. Apa yang mulai sampein sih. Terima kasih. My wife. Wai. Ya. Apa ya. Apa yang kayak. Gini-gini sometimes ya. Ini jujur ya. Gue sama istri gue juga. Kadang kita ngerasa tuh. Kita udah ngelakuin banget. Kayak kita kerja. Dan kalau kadang-kadang istri tuh. Suka mintanya. Gak banyak sih bro. Diperhatiin aja. Kayak misalnya gini. Dalam hati. Ini gue. Gue udah kerja kok. Gue udah cari duit. Lu mau apa. Gue bisa cukupin. Gue cukupin. Cukup. Menurut dia itu bukan itu yang dia minta. Sometimes kata-kata ini. Kata-kata from your heart. Yang bisa lu sampein ke bini lu nih. Nah apa-apalah. Lebay dikit. Padahal. Gue bilang tadi. Gua bukan orang romantis ya. That's what I'm saying. Kayak mungkin hari ini kan. At least make her smile. Kayaknya gue dijemput. Gak gue sebenernya di. Diwain sama Vera. Kok jebak dia kan. Ya buat istriku. I love you. Terus lah. Bersama-sama dengan aku. Mendampingiku. Sampai Tuhan menjemput kita. Gak romantis banget. Kata-kata. Well at least it's from your heart. Ya. Oke thank you banget buat semua yang udah nonton. Dan kita ambil petik dari hari ini. Kita bicara tentang hidup. Semua itu punya permasalahan. Di masa lalu dan segala macem. Apa yang gue liat dari Bro Yabes. Dia ini sekarang bisa jadi berkat buat banyak orang. He's a good figure buat anak-anaknya. Buat istrinya. Dan itu juga perjalanan proses pendewasaannya. Gak langsung jadi seperti yang sekarang ini. Dan satu hal yang gue belajarin dari beliau. Beliau ini selalu mau jadi berkat buat orang lain. Karena kita sadar kita udah diberkati. Nah kalau hari ini engkau masih fokus cuma ngejarin berkat. Berarti engkau merasa dirimu belum diberkati. Tapi ketika engkau berpikir engkau mau jadi berkat. Buat orang. Artinya engkau sadar engkau adalah orang-orang yang sudah diberkati. Well. Thank you banget Bro Yabes. Thank you Bro Yabes. Biasanya kita pakai semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas. Peace. I'm out. Sub indo by broth3rmax